Hai semua, nama saya Leoni. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pelajaran biologi, yaitu jaringan makanan. Ini adalah salah satu gambar yang saya buat. Di sini, saya sekarang akan menjelaskan tentang gambar yang saya buat. Yang pertama, tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk gula dan disimpan dalam biji, batang, buah, dan bagian lainnya. Dua, tikus sebagai konsumen tingkat satu, hewan hebrifora atau pemakan tumbuhan, yaitu memakan tumbuhan. Kemudian, tubuh tikus mengubah sejumlah makanan menjadi energi untuk lari, makan, dan bereproduksi. Tiga, ular sebagai konsumen tingkat dua, hewan hebrifora atau pemakan daging, yaitu memakan tikus. Tikus merupakan sumber energi untuk ular agar tetap hidup. Empat, burung elang sebagai konsumen tingkat tiga atau konsumen puncak. Karnivora, memakan ular. Tubuh elang menggunakan energi yang tersedia dari ular untuk melangsungkan proses kehidupan. Yang kelima, jika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri, cacing, dan lainnya yang berperan sebagai dekomposer untuk diubah menjadi zatara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Oke, itu adalah yang saya jelaskan itu untuk gambar yang saya buat ini. Oke, sekian dan terima kasih.